Kejaksaan Negeri Cimahi memisah melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum atau tipidum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti mulai dari narkotika, obat-obatan, senjata tajam, dan barang bukti lainnya dimusnahkan di halaman kantor Kejari Cimahi Rabu Pagi. Sejumlah barang bukti mulai dari narkotika, obat-obatan, senjata tajam, dan barang bukti lainnya dimusnahkan oleh Kejari Kota Cimahi Rabu Pagi. Barang bukti yang dimusnahkan adalah barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrak. Pemusnahan barang bukti yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Cimahi Harjo tersebut turut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana dan KBO Satres Narkoba Polres Cimahi Ibtu Uastiman serta jajaran Kejari Cimahi. Kepala Kejari Cimahi Harjo mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan agenda rutin setelah sejumlah barang bukti ingkrak. Barang bukti yang dimusnahkan seperti barang bukti narkotika jenis ganja, sabu, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan dari barang bukti yang telah berkata-kata mulai dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2019 dengan perincian untuk narkotika jenis ganja 380,6099 gram. Yang kedua narkotika jenis sabu, 523,966 gram. Kemudian pelaksitasi, 466,6078 gram. Yang keempat, pel triheb penisil, 19,051 gram. Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana mengungkapkan, pemerintah Kota Cimahi memberikan apresiasi dan penghargaan setingginya atas kinerja polisi dan kejaksaan dalam upaya mengurangi tindak kejahatan di wilayahnya. Cukup memprihatinkan sebenarnya bahwa di Kota Cimahi masih ada peredaran narkotika atau psikotropika yang ada di Kota Cimahi. Kita mengapresiasi kepada Pak Kajari, peserta jajarannya, juga dari Kapolres yang telah melaksanakan yaitu pemusnahan barang bukti narkotika yang dilaksanakan di Kajari pada hari ini. Ngatiana mengimbau masyarakat untuk turut serta dan terlibat dalam memerangi peredaran narkotika maupun tindakan pidana lainnya.